Subscribe, like and comment my youtube channel, semoga yang subscribe, sukses di masa depan Komentar Gigi Daligna kedatangan si Mark Marquez tahun depan, Ducati mulai takut tim pedok memanas Dari sudut pandang perkembangan motor saya tidak khawatir karena kami tidak hanya melihat satu pembalap saja Kami melihat semua pembalap dan Marquez sudah membantu kami tahun ini, ucap Bapak Luigi Daligna General Manager Ducati Corsair Sebaliknya, saya lebih khawatir tentang manajemen olahraga, iklim yang kami alami sekarang di tim Ducati sangat bagus Tujuannya adalah untuk terus mempertahankannya tahun depan, tambah si Gigi Si Marquez berhasil menyingkirkan si Jorge Martin yang sebelumnya jadi kandidat kuat menggantikan kursi si Enea Bastian ini Selain senang mendapatkan peraih gelar juara dunia 8 kali, bos Ducati juga mulai khawatir takut suasana tim memanas Pasalnya, si Marquez dan si Bagnaya akan diberikan senjata sama kuat untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2025 Seakan untuk meredakan suasana, bos Ducati ini sudah mulai memberikan beberapa pernyataan agar si Bagnaya tidak terganggu dengan keputusan yang diambil manajemen Bagnaya tidak perlu membuktikan apapun, dia melakukan hal-hal fantastis, dia adalah bendera kami dan faktanya kami telah menandatangani perpanjangan kontrak sebelum dimulainya musim ini Tegasnya si Gigi Dalikna Menyatukan dua pembalap kuat memang bukan menjadi hal yang mudah untuk sebuah pabrikan Masih ingat kedatangan si Giorgio Lorenzo ke tim pabrikan Yamaha pada tahun 2008 lalu Masuknya si Lorenzo untuk diduetkan dengan si Valentino Rossi nyatanya membuat suasana di dalam garasi memanas Persaingan sengit antara keduanya bahkan sampai membuat manajemen Yamaha memberi sekat pada garasi untuk memisahkan tim si Lorenzo dan tim si Rossi Kala itu, tidak berhenti sampai di situ, persaingan antara keduanya bahkan terus memanas hingga puncaknya pada tahun 2015 saat keduanya memperebutkan gelar juara dunia secara ketat Lorenzo dan Rossi yang berada dalam satu tim saling tidak tegur sapa, bahkan lebih sering saling melontarkan sindiran di depan media Terima kasih telah menonton!